Boleh katakan, belum bertanding kita sebenarnya sudah menang ya, sebelumnya, sebelumnya, kita bukan wajib mawa ya, belum wajib mawa, tapi kan kita punya, semuanya kan kita bisa selain instik, intuisi, tapi juga logika dan juga dalil yang berasal kebukti-bukti. Yang ada, teman-teman, semuanya, perjalanan, persediaan pedang sudah berjalan lebih daripada separuh jalan, walaupun harinya masih belum separuh. Tetapi saya tidak menangka bahwa separuh jalan saja sudah hampir bisa kita sepuluhkan akhir daripada perkara ini. Dari awal saya hanya melihat bahwa Bidku terbanyaknya kelemahan-kelemahan daripada permohonan yang juga mereka, dalil-dalil yang mereka juga. Tapi saya beberapa hari ini masih menunggu sebenarnya konfirmasi dari Bapak Wasul, apakah betul bukti-bukti yang mereka juga di ini bisa terbantahkan oleh Bapak Wasul. Ini terus teraja kita perhatikan dalam buah hari ini. Ternyata setelah melihat hari ini, saya tidak menanggap begitu mudahnya bahwa Bapak Wasul membantah semua tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Bapak Wasul. Bapak Wasul. Bapak Wasul. Saya melihat pemohon satu-tuduhan mungkin sudah mulai kehilangan lakam. Sehingga yang mereka tampilkan ketika memberikan saksi, bukan lagi pertanyaan, tapi sudah mulai narasi-narasi. Mulai dari bagi hari yang narasi tentang serekap adalah alat bantu kecurangan, kemudian tidak jujur dan adil dan sebagainya. Bapak Wasul, dan sebagainya ya. Nah itu kelihatannya sudah habis lah. Di akhir hari persidangan ini, sudah pemerintahkan kita sudah bisa sepuluh karena bahwa tidak ada laki-laki mereka bisa tampilkan karena memang tidak ada kesempatan. Nah justru kami punya kesempatan besok. Kita punya delapan saksi, ada enam ahli yang delapan ahli, enam saksi. Delapan ahli, enam saksi. Dan itu akan kita tampilkan ke ahli-ahli ini untuk bisa memberikan dukungan dari setiap dari yang kami ajukan di dalam pembohonan kami. Demikian juga saksi-saksi, kami gunakan untuk membuktikan semua dalil-dalil yang di samping. Jadi tidak akan ada saksi maupun ahli yang bercerita di awal-awal. Semuanya ahli bercerita tentang kami dalilkan A, ada saksi yang menyatakan dalil A. Kami dalilkan B, ada ahli yang bisa mencerahkan B. Demikian juga saksi-saksi B. Jadi Anda nanti biasanya kalau mengikuti-nya, akan terlihat ini. Mulai dari kompetensi absolut, sampai kemudian relatif, sampai kemudian tokoh perkara, itu akan terlihat dari urutan-urutan ahli dan saksi-saksi yang kami adukan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah setengah jalan ini, kami yakin ini sudah, boleh katakan, belum bertanding kita sebenarnya sudah menangkan ya. Kita bukan Pak Jumawan ya, bukan Pak Jumawan, tapi kan kita punya se-lawyer kan kita bisa selain instik, intuisi, tapi juga logika dan juga dalil yang berasal kebukti-bukti yang ada. Jadi mudah-mudahan nantinya pemilih ini akan berakhir dengan cepat, akan bisa diakhiri pemimpin pilihannya Pak Prabowo ini bisa. Kalau sekarang kan, boleh ada yang bilang, dia masih presiden-elek. Dan ada yang mengatakan, dia presiden-elek dalam sengketa. Tapi nanti mungkin sebelum kita mengelumpan, dia tidak lagi hanya presiden-elek dalam sengketa, tapi dia presiden-elek yang betul-betul akan dilantik dalam 20 Oktober 2024. Itu yang ingin disampaikan ya, sukses sekali semuanya buat bangsa Indonesia. Ada lagi? Bukul ya. Disin satu pertanyaan Pak, artinya dengan optimisme pemenangan yang tadi sudah disampaikan, dengan adanya besok kemanggilan empat menteri hari 4, ini optimisme soal pemenangan di sidang ini akan tetap terjaga. Tidak ada mungkin keterangan-keterangan dari menteri yang akan berubah jalan-jalan persidangan. Ini justru blessing in this case. Blessing in this case. Kemarin itu kan kita bercerita, bukan keberatan loh. Ketika mereka melajukan menteri, ada empat menteri, kita gak keberatan. Cuma kita katakan, ada aturan lainnya. Yang boleh mengajukan itu, bukan anda akan gitu. Jadi, sebab konservasi hubungannya kan beda. Kalau mereka yang mengajukan pihak-pihak ketiga tersebut, maka berarti kan pengadilain yang disuruh membuktikan dari diri dia. Dan akibat hukumnya, maka para pihak bisa menanyain saksi tersebut. Tapi dengan ini, dengan ditolaknya permohon dari pihak 01 atau 02, eh 03 ya, dari kompon 03, dan kemudian mahkamah yang mengambil keputusan sendiri untuk memanggil Pak Ibu Sri Mulyani, Pak Ibu Risma, Pak Artato, dan yang lain, maka kami menjadi conform dan confident. Karena kami yakin dengan hadirnya liuk-liuk itu, kami yakin mereka akan bisa menerahkan yang sebenarnya yang terjadi. Dan semua masyarakat Indonesia akan mendengar, apa itu Bansos, bagaimana prosesnya, apa itu PJ, bagaimana prosesnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu baik sekali buat bangsa ini. Sehingga, ketiga-tiga Pak Prabowo nanti dan kemenangan yang akan menjadi piut-piut kemenangan yang murni, jujur, dan adil di Republik ini. Ya, cukup ya? Oke, terima kasih.